Intro Seorang anggota lembaga filantropi aksi cepat tanggap atau ACT terindikasi melakukan transaksi ke sejumlah negara-negara yang beresiko tinggi. Negara-negara beresiko tinggi adalah negara yang dianggap masih lemah sistem pencucian uang atau money laundry. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Fananda mengatakan transaksi itu dilakukan sejak 2 tahun dengan nominal transaksi mencapai 1,7 miliar rupiah. PPATK juga mendapati adanya laporan sejak tahun 2014-2022. Ada 10 negara terbesar yang terkait melakukan transaksi pemasukan maupun keluar terhadap pihak ACT. Bahkan PPATK melihat ada lebih dari 2.000 kali pemasukan dari entitas asing ke yayasan ACT dengan angkanya di atas 64 miliar rupiah. Ivan pun merinci setidaknya ada 10 negara besar yang terdeteksi dalam aliran dana ACT. Antara lain Jepang, Turki, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Hongkong, Australia, dan Belanda di mana ada transaksi dengan angka tertinggi sebesar 20 miliar. Maka terkait beberapa transaksi itu, Ivan menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Dikutip dari tribunews.com, PPATK juga menyebut adanya dugaan aliran dana dari lembaga filantropi ACT ke kelompok Al-Qaeda. Ivan menjelaskan pihaknya terus mendalami terkait dugaan aliran dana tersebut. Di mana dari penyelidikan ada transaksi yang diduga mengalir ke salah satu anggota Al-Qaeda yang pernah ditangkap di Turki. Meski demikian, Ivan mengatakan pihaknya perlu mendalami lebih detail soal dugaan aliran dana tersebut. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih telah menonton!